Kepolisian Dasar Kampar Kepolisian Dasar Kampar mengumpulkan seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau kerhutlah di wilayah Kampar Ria. Koordinasi antar lembaga, baik itu kepolisian, pemerintah kabupaten maupun perusahaan dan perwakilan masyarakat dinilai perlu dilakukan untuk mewujudkan komitmen bersama menciptakan Kampar Bebas Api tahun 2020. Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar tengah memasuki musim kemarau, sehingga perlu dilakukan pencegahan karhutlah lebih dini agar bencana asap seperti tahun lalu tidak lagi terulang. Pengalaman sebelumnya kebakaran lahan di Kampar terjadi kebanyakan akibat unsur kesengajaan oleh orang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, perlu adanya sinergitas antar lembaga meningkatkan sosialisasi untuk merubah perilaku masyarakat tidak lagi buka lahan dengan cara bakar. Dalam kesempatan ini, Polres Kampar turut menyampaikan terobosan polisi dalam mengantisipasi kebakaran lahan lewat aplikasi pemantau titik api atau dashboard lancang kuning, yang sudah diluncurkan Kapolri Jenderal Idam Aziz di Pugangbaru secara Nusantara. Aplikasi ini dinilai efektif membantu tim Satgas Gabungan mencegah karhutlah sejak dini. Dan koordinasi dengan rekanan kita, para pengusaha, perusahaan yang ada di Kores Kampar ini, yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi masalah karhutlah. Dimana kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Kapolri dengan Panglima TNI masalah aplikasi dashboard lancang kuning yang sudah di aplikasikan untuk Nusantara yang kita tujuannya adalah nanti tahun 2020 ini kita bebas asap untuk diri. Dalam hal ini, polisi meminta peran aktif perusahaan perkebunan sebagai pemilik izin konsesi untuk sama-sama menjaga dan mencegah kebakaran lahan untuk mewujudkan Kampar Bebas Asap tahun 2020. Dari Kampar Riau, Ahmad Disan dan Firman Domo melaporkan.